Silahkan ya Indowela Alvira Bu Oh Alvira dulu ya, silahkan Alvira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Rahayu Suseno yang telah memberikan saya kesempatan Saya Alvira Rahmawati Sauma dari kelas R2 Akan mempresentasikan laporan hasil saya yaitu dengan judul pemanfaatan Sari Ubi Jalur Ungu, Ipumea Batata S.L. menjadi Permenjeli dengan variasi konsentrasi agar-agar Selanjutnya, yaitu ada bab-bab pendahuluan, analisis SWOT, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, basis ekonomi, dan kesimpulan Pendahuluannya yaitu latar belakang dari Permenjeli ini yaitu Ubi Jalur Ungu Salah satu komoditi lokal dengan hasil panen cukup tinggi di Indonesia Produk olahan dari Ubi Jalur Ungu ini biasanya dikonsumsi masyarakat Masih terbatas pada bentuk makanan tradisional Untuk meningkatkan citra, yaitu perlu dilakukan terobosan Yaitu salah satunya dimanfaatkan menjadi Permenjeli Permenjeli ini adalah salah satu produk yang disukai masyarakat, terutama anak-anak Warna ungu dari Ubi Jalur Ungu ini memiliki Antioxidan, sehingga pemanfaatan Ubi Jalur Ungu ini dapat memberikan manfaat Sebagai warna alami, serta memiliki kandungan antioxidan yang baik bagi tubuh Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui variasi konsentrasi agar-agar terhadap karakteristik Permenjeli yang dimperoleh Serta mengetahui konsentrasi mana yang menghasilkan Permenjeli terbaik Manfaatnya yaitu untuk mengemakan olahan makanan ringan Permenjeli Dengan memanfaatkan bahan komoditas Ubi Jalur Ungu Serta hipotesisnya yaitu jumlah konsentrasi agar-agar yang digunakan pada Pembuatan Permenjeli ini dapat mempengaruhi karakteristik Permenjeli yang dihasilkan Selanjutnya yaitu analisis SWOT yaitu strength atau kekuatan yaitu Kekuatan dari produk ini, bahan yang digunakan itu alami tanpa bahan-bahan pangan Ubi Jalur Ungu yang digunakan mengandung sumber karbohidrat dan antioxidan Harga bahan dasar yang terjangkau, serta modal yang dibutuhkan tidak terlalu banyak Weakness atau kelemahan yaitu tidak tahan lama karena tidak menggunakan BTP Opportunities adalah peluang yaitu Permenjeli ini merupakan inovasi produk yang baru Sehingga dapat menarik konsumen Treats yaitu hambatan karena merupakan inovasi baru Butuh bagi konsumen untuk mengenal terlebih dahulu produk Permenjeli ini Dan juga Permenjeli ini bersaing dengan Permenjeli pasaran lain yang memiliki rasa unik dan juga menarik Selanjutnya yaitu metodologi penelitian Yaitu ada alat dan bahannya, alatnya yaitu pisau sendok blender, alat penyaring, mangkok, plastik, panci, kompor, spatula payu, loyang, dan timbangan Serta bahannya yaitu ubi jalar ungu, air, agar-agar, gula, dan garam Selanjutnya yaitu diawali dengan pembuatan sari buah ubi jalar ungu Yaitu ubi jalar ungu yang telah dibersihkan, dipotong kecil-kecil Lalu kita blender dengan perbandingan satu banding satu dengan air Jadilah ubi jalar ungu, lalu disaring dan jadilah sari ubi jalar ungu Lalu pembuatan permen jelinya yaitu sari ubi jalar ungu, gula pasir, serta agar-agar Dimasukkan semua ke dalam panci, lalu dimasak hingga mendidih dan mengental Setelah itu kita dinginkan sebentar, dimasukkan ke loyang hingga mengeras Dipotong-potong dan jadilah permen jeli Selanjutnya yaitu rancangan percobaan Yang digunakan pada penelitian ini yaitu rancangan acak lengkap Dengan menggunakan konsentrasi agar-agar sebagai perlakuan Yaitu ada tiga taraf, 6%, 8%, dan 10% yang dapat dilihat pada slide berikut Selanjutnya yaitu pengujiannya yaitu pengujian organoleptik Yaitu uji hedonik dengan tingkat skala pada pengujiannya yaitu Satu amat sangat tidak suka, dua sangat tidak suka, tiga tidak suka, empat agak suka, lima suka, enam sangat suka, dan tujuh amat sangat suka Yaitu analisis data yaitu menggunakan rancangan acak kelompok dengan jumlah panelis lima orang yang tidak terlatih Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan Yaitu hasilnya yaitu permen jeli dapat dilihat pada slide berikut 6%, 8%, dan 10% Selanjutnya yaitu hasil uji hedonik warna Yaitu konsentrasi 6% memiliki nilai tertinggi Sedangkan konsentrasi 8% memiliki nilai terendah Walaupun memiliki nilai yang lebih gelap Konsentrasi 6% rata-rata disukai oleh panelis Hasil pengujian ini yaitu F hitung lebih kecil dari F table Sehingga tidak adanya perbedaan signifikan terhadap warna pada masing-masing konsentrasi yang berbeda Selanjutnya yaitu hasil uji hedonik rasa Yaitu konsentrasi 6% dan 8% memiliki nilai kesukaan yang sama Sedangkan konsentrasi 10% memiliki nilai terendah Hal ini karena semakin tinggi konsentrasi agar-agar yang dibutuhkan Maka rasa khas dari permen jeli hilang Adanya flavor tersebut dapat mengaruhi rasa dari produk Sehingga dapat menurunkan kesukaan dari panelis Selanjutnya yaitu hasil uji hedonik aroma Yaitu konsentrasi 6% memiliki nilai tertinggi Sedangkan konsentrasi 10% memiliki nilai terendah Hal demikian karena semakin tinggi konsentrasi agar-agar yang dibutuhkan Maka aroma khas pada permen jeli perlahan menghilang Sehingga dapat mempengaruhi aroma dari produk yang dapat menurunkan kesukaan dari panelis Selanjutnya yaitu hasil uji hedonik tekstur Yaitu pada konsentrasi 10% memiliki nilai terendah Sedangkan konsentrasi 6% memiliki nilai tertinggi Hal ini terjadi karena semakin tinggi konsentrasi agar-agar Maka tekstur pada permen jeli semakin keras Sehingga dapat menurunkan kesukaan dari panelis Analisis ekonominya yaitu ada modal tetap langsung Dengan jumlah Rp. 996.000 Lalu modal kerja yaitu ada modal kerja 1 tahun Rp. 17.340.000 Investasi awal Rp. 18.336.000 Ada biaya produksi, biaya tetap dan biaya tidak tetap Lalu jumlah biaya produksi per bulan yaitu Rp. 1.445.000 Selanjutnya yaitu adalah penentuan harga Selanjutnya Rih, itu penentuan harga Yaitu untuk satu pisisnya 20 gram dengan harga jualnya Rp. 3.800.000 Dengan harga pokoknya Rp. 2.938.000 Yaitu hasil penjualan per tahun Rp. 23.712.000 Hasil pendapatan bersih Rp. 5.376.000 Selanjutnya yaitu kesimpulannya Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Hasil pengujian organoleptik Perbedaan penambahan konsentrasi agar-agar pada permen jeli Tidak menunjukkan perbedaan signif Nyata, berarti hipotesis pun salah Dan juga konsentrasi penambahan agar-agar 6% Pada menghasilkan permen jeli yang disukai oleh panelis Sehingga konsentrasi 6% Merupakan konsentrasi agar-agar terbaik pada pembuatan permen jeli Terima kasih Apabila ada salah kata, mohon maaf Terima kasih Oke Memang bau ya, ubi jalar umu ya Alvira ya Karena bau khas ubinya itu tidak hilang dengan penambahan gula ya Iya bu Harusnya gulanya yang lebih beraroma Mungkin tambah gula aren mungkin kali ya Oke Next selanjutnya siapa? Indowela, tadi belum jadi Indowela bisa? Kalau nggak bisa, septa ya? Eh, septa sudah ya? Putri Aulia Putri Aulia, bu Ah ya, Putri Aulia ya Bisa Putri Aulia? Oke, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan nama saya Putri Aulia Dengan NINJ1A118016 Dari kelas R001 Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Rahayu Suseno STPMSI Sebagai dosen pengampu Mata kuliah pengembangan produk Di sini saya akan mempresentasikan Hasil laporan saya yang berjudul Formulasi pati singkong Manihot utilisima Dan daging ayam terhadap mutu sensoristik Sebagai inovasi peningkatan pangan lokal Latar belakang Ketergantungan pada beras Dapat mengakibatkan potensi bahan pangan lokal Akan sangat berbahaya Secara nasional Indonesia menggantungkan Pemenuhan terperikus Penuhnya pada impor Sekalipun impor beras Menunjukkan kejala penurunan Impor gandum memperlihatkan peningkatan Hal ini sedang terjadi Perubahan pola konsumsi masyarakat Menurut F. Istriat Minisi tahun 2015 Dari sekian banyak bahan lokal yang berpotensi Terdapat satu bahan lokal yang dapat berpotensi Menggantikan beras Sebagai bahan pangan pokok Yaitu singkong Ada pun tujuan penelitian di sini Yaitu untuk menentukan resep produk stik Yang tepat dengan pati singkong Terus untuk mengetahui Peneriman sensori masyarakat Terhadap produk stik Hipotesis penelitian ini Yaitu mendapatkan resep formulasi Yang tepat dalam membuat stik Dengan substitusi pati singkong Dan untuk mengembangkan Formulasi substitusi pati singkong Terhadap sensori stik Sebagai inovasi pangan lokal Bahan utama stik Adalah daging ayam Dipotong bisa daging sapi Kambing, ayam, dan ikan Stik dimasak dengan cara dipanggang Meskipun dapat digoreng Atau digreel Stik biasanya disajikan Dimasak maupun dibakar Mulai dari sirloin hot plate Tenderloin hot plate Lalu chicken stick hot plate Kudang hot plate Sampai chicken man hot steak Sesuai dengan namanya Menggunakan kata hot Aneka stik lebih nikmat Disajikan dalam keadaan panas Atau kebul-kebul Tingkat kematangan stik Setara dengan yaitu rare Sebesar 49 derajat celsius Sedangkan medium Sebesar 60 derajat celsius Dan weldon Sebesar 71 derajat celsius Di Indonesia Singkong menjadi bahan pangan pokok Setelah beras dan jagung Seiring perkembangan teknologi Singkong dijadikan bahan dasar Pada industri makanan Dan bahan baku industri pangan Selain itu digunakan pula Pada industri obat-obatan Menurut Tri Hatman 2017 Disini bisa dilihat Kandungan gigi singkong Analisis SWOT Disini yaitu Strength atau kekuatan Olahan stik dari stik ayam Dengan substitusi pati singkong Bahan mudah ditemukan Harga terjangkau Pada weakness atau kelemahan Merupakan produk baru Yang dibuat dengan olahan pati singkong Sehingga belum dikendal masyarakat Harga bahan baku kurang stabil Untuk opportunity atau peluang Peluang penggunaan bahan baku lokal meningkat Dapat disukai semua kalangan masyarakat Untuk trade Ancaman Jumlah pesaing produk yang sama Kemungkinan banyak Timbulnya pesaing Yang menawarkan produk Serupa dengan harga yang lebih murah Disini ada metode penelitian Bahan yang digunakan adalah Ayam giling Pati singkong 2 sendok teh lada bubuk 1 sendok teh garam 1 sendok makan gula 1 sendok teh kaldu bubuk 20 gram bawang merah 10 gram bawang putih 250 ml minyak goreng Dan bahan tambahannya Berupa wortel Buncis Telur Dan tepung panir Alat yang digunakan Dalam penelitian ini Adalah kompor Pisau Kukusan Wajan penggorengan Dan loyang Dan pun rencangan Percobaannya Yaitu A1-B1 Yaitu Pati singkong 50 gram Berbanding Ayam giling 100 gram Untuk A2-B2 Pati singkong 25 gram Berbanding Ayam giling 50 gram Untuk A2-B1 Pati singkong 25 gram Berbanding Ayam giling 100 gram Diagram Alir pengolahan Pati singkong Yaitu Singkong Dicuci Dan dipotong Lalu diparut Kemudian Diperas Dan disaring Diambil air Diendapkan airnya Kemudian Diangin-anginkan Atau digimur Lalu Diayak Dan Dapatkan Pati singkong Untuk Diagram Alir Pembuatan Stik Bahan-bahan Dicampur Kemudian Dicetak Sesuai Perlakuan Lalu Dikukus 15 menit Lalu Dilakukan Metode Penggorengan Dengan Deep frying Lalu Diberi Telur Dan Tepung Panir Dan Kemudian Dapatkan Stik Parameter Yang diamatin Disini Yaitu Analisis Rasa Analisis Aroma Analisis Tekstur Analisis Warna Dan Penampilan Berdasarkan Hasil Pengamatan Pada Analisis Rasa Perlakuan Satu Memiliki Rasa Guri Kedas Perlakuan Dua Memiliki Rasa Sedikit Kedas Perlakuan Tiga Memiliki Rasa Guri Dominan Daging Ayam Pada Analisis Tekstur Perlakuan Satu Memiliki Tekstur Yang Padat Perlakuan Dua Memiliki Tekstur Yang Kurang Padat Dan Tidak Lembek Perlakuan Tiga Memiliki Tekstur Yang Lumayan Lembek Pada Analisis Aroma Perlakuan Satu Perlakuan Dua Dan Perlakuan Tiga Memiliki Aroma Khas Tid Loren Yang Sama Untuk Secara Perseluruhan Penampilan Stik Perlakuan Satu Berbentuk Stik Yang Rapi Dengan Tingkat Ketebalan Sekitar 2 cm Penampilan Perlakuan Dua Berbentuk Stik Dengan Ukuran Lebih Kecil Dengan Ukuran Lebih Kecil Dibandingkan Perlakuan 1 Dan 2 Dengan Ketebalan 1 cm Pada Analisis Warna Perlakuan Satu Diperoleh Uji Lab Sebesar L Sebesar 54,5 A 14,1 B 34,4 Mendekati Warna Coklat Terang Kekuninan Perlakuan Dua Diperoleh Uji Lab Sebesar L 48,8 A 12,7 B 27,4 Mendekati Warna Coklat Terang Untuk Perlakuan Ketiga Diperoleh Uji Lab Sebesar L 4,0 A 24,4 Dan D 4,8 Mendekati Warna Coklat Gelap Kemerahan Uji Organoleptik Dilakukan Oleh 5 Orang Dari Masyarakat Sekitar Lingkungan Mengetahui Hasil Tingkat Kesukaan Masyarakat Dan Maka Dilakukan Organoleptik Tersebut Dari Hasil Perhitungan Tersebut Dapat Diambil Kesimpulan Bahwa Hasil Penerimaan Oleh Masyarakat Untuk Produk Stikong Ayam Perlakuan 1,50 Gram Pati Singkong Berbanding 100 Gram Daging Ayam Rata Rata Karakteristik Warna Aroma Tekstur Rasa Dan Penampilan Masuk Dalam Kategori Nilai Sangat Suka Dari Segi Warna Menarik Karena Berwarna Golden Brown Memiliki Aroma Yang khas Dari Segi Tekstur Juga Produk Tidak Terlalu Padat Tidak Terlalu Lombek Rasa Khas Dari Stik Medominan Gurih Sedikit Pedas Sehingga Mudah Disesuai Oleh Konsumen Untuk Stik Perlakuan Kedua Rata-rata Karakteristik Warna Aroma Tekstur Rasa Dan Penampilan Masuk Dalam Kategori Nilai Kurang Suka Dari Segi Warna Menarik Karena Berwarna Golden Brown Memiliki Aroma Bawang Putih Yang Menyengat Dari Segi Tekstur Juga Produk Tidak Terlalu Padat Dan Sedikit Lembek Rasa Khas Dari Stik Kong Ayam Dunginan Pedas Dari Lada Bubuk Tersebut Sehingga Anak-anak Kurang Menyukai Produk Pada Perlakuan Ini Untuk Produk Stik Yang Ketiga Rata-rata Karakter Stik Warna Aroma Tekstur Rasa Dan Penampilan Masuk Dalam Kategori Nilai Kurang Disukai Dari Segi Warna Menarik Karena Berwarna Golden Pada Perlakuan Ini Kurang Disukai Konsumen Sedangkan Rasa Khas Dari Stik Dominan Gurih Sedikit Pedas Analisis Ekonomi Di Jenis Pengeluarannya Berupa Perlengkapan Sebesar Rp613.000 Bahan Utama Rp126.100 Dan Transportasi Rp40.000 Jadi Jumlah Total Keseluruhannya Sebesar Rp779.100 Total Penjualan Satu Bulan Dilakukan 30 kali Produksi Dengan Target Satu Kali Produksi Sebanyak 10 Pijis Perhari Dengan Harga Penjualan Sebesar Rp15.000 Total Penjualan Sebesar 10 Pijis Selama 30 Hari Yaitu 300 Pijis Pendapatan Bulan Pertama Yaitu Unit Dikali Harga Per unit Maka Didapatkan Rp4.500.000 Sehingga Pendapatan Bulan Pertama Sebesar 3 Jujus Pendapatan Bulan Pertama Sebesar Rp4.500.000 Tadi Dikurang Dengan Modal Awal Rp779.100 Didapatkan Keuntungan Perbulan Rp3.720.900 Untuk Pendapatan Total Bersih Perbulan Dikurangi Dengan Biaya Tetap Perbulan Seperti Perlengkapan Bahan Sehingga Pendapatan Awal Dikurang Perlengkapan Pas Biaya Transportasi Dan Bahan Didapatkan Sebesar Rp4.333.900 Dari Penjelasan Ini Dapat Disimpulkan Bahwa Daya Terima Masyarakat Terhadap Tiga Perlakuan Produk Tersebut Yang Pertama Untuk Produk Perlakuan Satu Kontrol Dan Perlakuan Dua Insumen Menyukai Karena Rasanya Gurih Sedikit Pedas Kemudian Bentuknya Unik Dan Teksternya Pas Sekian Dari Presentasi Saya Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kembalikan Ke Tolong Balikan Ke Bak Tiga Dulu Balikan Ke Bak Tiga Tambah Lama Kita Presentasinya Udah Sejam Baru Berapa Baru Empat Jadi Satu Orang Jadi 20 Menit Eh Berapa 15 Menit Kemarin 7 Menit Aja Paling Lama Perbandingan Kamu Tidak Jelas 1 Banding 2 1 Banding 2 1 Banding 4 Ini Apa Bedanya Perlakuan 1 Dengan Perlakuan 2 50 100 Dengan 25 50 Itu Apa Bedanya Bahan Isian Bahan Yang Lainnya Sama Jadi Berarti Perbandingan Ininya Total Bahannya Jadinya Total Bahannya Juga Tidak Seragam Yang 1 150 Yang Ini 75 Yang Ini 125 Ya Disini Jadi Tidak Kelihatan Misalnya Kamu Mau Total Keseluruhan Bahannya Itu Sama Perbandingannya Yang Dibedakan Misalnya Kamu Mau Pati Dengan Ayam Giling Itu Total 150 Ya Bisa Disini 50 Dengan 100 Bisa Disini Mungkin 75 Dengan 125 Eh Dengan Berapa 75 Seperti Itu Jadi Totalnya Sama Ini kan Totalnya Tidak Sama Akhirnya Makanya Deskripsinya Juga Ngebingungin Harusnya Steak Itu Dipanggang Kalau steak Yang digoreng Ini apa Istilahnya Dibedakan Pasti Beda Oke Terus Tadi Ini Siapa Yang presentasi Jangan Saya Salah Siapa Putri Aulia Oh iya Salah Ya Maksudnya Ada Masuk Oke Ya Putri Aulia Untuk Di Laporannya Itu Cara Mencitasi Belajar Lagi Kalau Dia Namanya Dua Kata Bagaimana Kita Mencitasinya Ya Nggak Ditulis Semua Seperti Itu Terus Apa Menggunakan Nama Kedua Saja Misalnya Namanya Rahayu Suseno Tahunnya 2020 Berarti Suseno 2020 Bukan Rahayu Suseno 2020 Di dalam Tulisan Kita Yang hal-hal Seperti itu Perlu diperhatikan Kenapa Karena Bentar lagi Kita nulis Nggak mungkin Nanti Pengujinya Pembimbingnya Kerjaannya Ngoreksi Itu Itu kerjaan Saya Ya Capek Saya Padahal Kalian Sudah Sering Nulis Ini Sudah Banyak Laporan Yang kalian Tulis Ya Kerapihan Untuk Yang Semua Juga Marginnya Nggak Jelas Ya Ada yang Wide Marginnya Ya Terus Kamu di metode Ada analisis PH Untuk apa Analisis PH Dikerjakan Tidak Ya Kan Tidak Dikerjakan Ya Lalu Selanjutnya Untuk Pemilihan Apa Namanya Pemilihan Sumber Yang bisa Dijadikan Acuan Itu Apa Kalau Dari web Bagusnya Web resmi Ya Nggak Bisa Dari Wawancara Kalau Wawancara Langsung Mungkin Bisa Dijadikan Data Data Primer Tapi Kalau Wawancara Hasil Kita Lihat Berita Baca Berita Itu kan Sulit Untuk Dijadikan Acuan Seperti itu Atau Buku Sekalian Boleh Tapi Baiknya Itu Berasal dari Jurnal Aja Kalau Mau Dari tugas Akhir Mungkin Boleh Juga Terus Cara Nulis Dapus Coba Boleh Diperhatikan Lagi Yang Seragam Cara Nulis Dapus Ada Metodenya Oke Itu Saja Masukan Dari Saya Untuk Putri Aulia Oke Silahkan Selanjutnya Terima kasih Bu Halo Siapa Selanjutnya Tadi Tidak Ada Yang Mau Dari Yang Saya Sebutin Aja Namanya Tadi Ridwan Silahkan Ridwan Ini Mau Siapa Indowela Pokoknya Siapa Aja Yang Duluan Tapi Namanya Sudah Saya Sebutin Ini Ada Ridwan Ada Arnella Yasir Selanjutnya Ada Kusmiyati Yang Belum Siapa Ridwan Oke Silahkan Biar Langsung Jangan Jangan Lama Lama Yang Yang Laki Yang Mau Ninggalin Forum Boleh Untuk Solat Jumat Jadi Biar Yang Cewek Cewek Nanti Kita Ada Lanjutannya Lagi Jam Satu Bisa Bisa Ikutin Lagi Jam Satu Setelah Selasai Selat Jumat Oke Silahkan Ridwan Baik Bismillahirrahmanirrahim Bu Sebelumnya Suara saya Dengar Bu Oke Jelas Suaranya Baiklah Disini Saya Bismillahirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Saya akan Mempresentasikan Pengembangan produk Dengan judul Pendaya Gunaan Tepung Kulit Kopi Sebagai Bahan Substitusi Tepung Terigu Dalam Pembuatan Biskit Coklat Dengan NIM27 Pokok Pembahasan Yang pertama Itu adalah Pendahuluan Analisis What Metode Penelit Biskuit Adalah Jenis Makanan Yang Terbuah Dari Tepung Terigu Dalam Penambahan Bahan-bahan Lain Dalam Proses Pemanasan Dan Percetakan Terhadap Empat Faktor Kualitas Yang Menentukan Dalam Suatu Produk Makanan Yaitu Penampakan Flavor Tekstur Dan Nutrisi Substitusi Sendiri Adalah Salah Satu Alternatif Untuk Mengurangi Pemakaian Tepung Terigu Dalam Pengolahan Biskuit Dengan Salah Satu Adalah Menggunakan Tepung 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 Lain Salah Satunya Seperti Kulit Kopi Kemudian Adalah Penelitian Penelitian Dilakukan Karena Sebelumnya Dilakukan Penelitian Karena Belum Adanya Pengolahan Kulit Kopi Sebagai Makanan Dan Hanya Sepatas Minuman Fungsional Hipotesis Berdasarkan Kerangkap Pemikiran Diduga Substitusi Penambahan Tepung Kulit Kopi Berpengaruh Terhadap Karakteristik Biskuit Coklat Yang Kedua Adanya Perbedaan Jumlah Substitusi Berpengaruh Terhadap Karakteristik Biskuit Coklat Dan Daya Terima Konsumen Bermaksud Dalam Penelitian Ini Dimaksudkan Untuk Mengetahui Penelitian Mengenai Biskuit Coklat Substitusi Kulit Kopi Yang Disukai Oleh Konsumen Bertujuan Adalah Untuk Mengetahui Adanya Pengaruh Substitusi Tepung Kulit Kopi Terhadap Biskuit Lanjut Adalah Manfaat Penelitian Penelitian Ini Memberikan Manfaat Antara Lain Adalah Satu Dari Segi Ilmu Pengetahuan Untuk Memberikan Nilai Tambah Pada Kulit Kopi Yang Belum Dimanfaatkan Secara Optimal Sebagai Diversifikasi Olahan Kulit Kopi Penambah Wawasan Bagi Peneliti Maupun Masyarakat Yang Kedua Adalah Dari Segi Petani Sendiri Yaitu Meningkatkan Produksi Rendah Pihai Produksi Rendah Harga Jual Produk Kompetitif Dan Banyak Serta Mudah Dijumpai Yang Kedua Adalah Kelemahan Tidak Ada Varian Kemasahan Produk Kurangnya Memanfaatkan Sarana Promosi Belum Mempunyai Distributor Khusus Pengolahan Masih Tradisional Serta Masih Belum Memaksimalkan Varian Asa Aroma Yang Belum Sesuai Dengan Keinginan Kemudian Adalah Keluang Jangguan Pasar Yang Masih Terbuka Lebar Serta Masih Sedikit Komperion Menggunakan Produk Kopi Kemudian Adalah Ancaman Produk Homemade Atau Produk Yang Serta Banyaknya Perbedaan Minat Metodologi Penelitian Yang Pertama Waktu Dan Tempat Penelitian Penelitian Ini Direncanakan Dilakukan Pada Bulan Maret 2021 Sampai Dengan Selesai Bertempat Laborator Penelitian Seharusnya Begitu Namun Dilakukan Rumah Masing-masing Yaitu Di Tanjung Jauh Barat Jambi Kemudian Bahan Yang Digunakan Adalah Bahan Utama Meliputi Tepung Terigu Gula Alus Colat Lubuk Soda Kue Baking Border Garam Dan Margarin Bahan Pemantu Seperti Coklat Sering Dan Coko Chip Bahan Yang Menjadi Prioritas Untuk Dilakukan Pengamatan Yaitu Kulit Kopi Yang Disitusikan Bersama Tepung Terigu Serta Alat Yang Digunakan Dalam Menjadikan Proses Produksi Di Dalam Dapat Menjalan Adalah Seperti Ovan Baskom Kuali Sendok Dan Cetakan Adalah Alat Sederhana Yang Dapat Dijumpai Pada Dapur Masyarakat Umum Kemudian Adalah Rancangan Percobaan Percobaan Ini Saya Lakukan Dengan Rancangan Lengkap Yang Tadi Dari Tiga Sample Tiap Sample Dilakukan Tiga Kali Pengulangan Sebagai Berikut Yang Pertama Percobaan Pertama Dengan 10% Tepung Kulit Kopi Disubstikuskan Dengan 90% Tepung Terigu Kemudian 20% Tepung Kulit Kopi Dengan 80% Tepung Terigu Serta 30% Tepung Kulit Kopi Dengan 70% Tepung Terigu Ini Adalah Diagram Alih Penelitian Secara Umum Yang Dibagi Menjadi Dua Tahap Yaitu Tahap Satu Pembuatan Tepung Kulit Kopi Tahap Dua Diagram Alih Penelitian Pendaftaran Yang Pertama Adalah Pembuatan Kulit Kopi Menjadi Tepung Kulit Kopi Dibersihkan Menggunakan Penyurutiran Air Potong Dilakukan Dengan Pengecilan Ukuran Pengecilan Ukuran Akan Dikeningkan Kemudian Habis Itu Dilakukan Pengilingan Dengan Pengayakan Amplumes Maka Menjadikan Tepung Kulit Kopi Kemudian Adalah Penelitian Atau Diagram Adalah Penelitian Utama Yaitu Dengan Perbandingan Perbandingan Yang Telah Dilakukan Sebelumnya Tepung Kulit Kopi Dengan 1 Banding 9 2 Banding 8 3 Banding 7 Maka Akan Dilakukan Penimbangan Setelah Itu Akan Dilakukan Pencampuran Satu Yang Berada Di sebelah Kiri 100 Tepung Terigu Dan Akan Dirubah Menjadi Perbandingan Perbandingan Di atas Yang Kemudian Gula Halus Coklat Bubu Soda Kue Baking Border Dan Coklat Tering Kemudian Setelah Tercampur Atas Dilakukan Pencampuran Yang Kedua Yaitu Ditambahkan 50 Gram Margarin Dan 3 Gram Garam Difermentasikan Beberapa Menit Pengebisan Pemanggangan Kemudian Hasil Data Hasil Pembahasan Pemujian LAB LAB Menggunakan Aplikasi Photoshop Perbandingan 1 Dan Perbanding 9 Dapatkan Kode Warna Hexadesimal 35201F Yang mana Gelap Dengan Bayangan Coklat Perbandingan 2 Berbanding 8 Yaitu Dengan Kode Hexadesimal 9B 6B 54 Serta Berbanding 3 Berbanding 7 Dengan Kode AE 6D 5B Dari Perbandingan 1 2 3 Dapat Dilihat Jelas Itu adalah Perbedaan Keterangan Ini adalah Salah Bentuk Kuisyoner Hedonik Yang saya Gunakan Yaitu Dengan Menggunakan 5 Tingkat Kesukaan Yang pertama Satu Tidak Suka Dua Agak Suka Tiga Sedikit Suka Empat Suka Dan Lima Sangat Suka Hasilan Pembahasan Uji Organetik Perlakuan Yang dilakukan Pada 10% 20% Dan 20% Dapat Dilihat Pada Tabel Pada Perlakuan 10% Orang Banyak Menyukai Pada Aroma Dan Rasa Karena Belum Begitu Pekat Terhadap Rasa Serta Pada Perlakuan 20% Itu Tertarik Terhadap Warna Karena Warna Coklat Yang Ditimbulkan Menjadi Lebih Terang Sedangkan Kerenyaan Terdapat Pada Konsentrasi 30% Uji Organetik Uji Organetik Saya lakukan Terhadap 10 panelis Tidak Terlatih Data yang Dipulai Akan Dianalisis Dengan Cara Mendiskripen Hal Seluji Seperti Warna Aroma Dan Rasa Ini Saya Lakukan Terhadap Teman-teman Saya Waktu Pembuatan Saya Dibantu Sehingga Waktu Buka Puasa Saya Ajukan Untuk Pengujian Pada Aroma Dan Rasa Itu Dominan Pada Pengambatan Satu Atau Pengujian Yang Pertama Dengan Skor Hampir Rata-rata Melebihi 4 Karena Semakin Peningkatan Kulit Kopi Pada Rasa Dan Aroma Akan Menyebabkan Rasa Tengih Rasa Kurang Diterima Oleh Lidah Atau Konsumen Kemudian Warna Warna Yang Disukai Perakuan 2 Dimana Skor 3,8 Hal ini Disebabkan Penambahan Kulit Kopi Menyebabkan Warna Bispit Yang Semakin Terang Dan Agak Berbintik Putih Kerenyahan Yang Disukai Perakuan 3 Dengan Skor 4,2 Hal ini Dikasih Formulasi Yang Digunakan Dalam Pembuatan Bukit Yang Semakin Banyak Penambahan Kulit Akan Semakin Renyah Karena Di Dalam Kulit Kopi Tersebut Terdapat Dengan Serat Kasar Secara Keseluruhan Uji Menyukai Pelakuan Pertama Dengan Skor 3,95 Dibandingkan Pelakuan 2 Dan 3 Dikarenakan Rasa Yang Unik Dan Aroma Yang Khas Namun Penambahan Kulit Kopi Berpengaruh Nyata Kepada Aroma Dan Rasa Secara Nyata Yaitu Ciri Kulit Kopi Tersebut Ini adalah Anggaran Biaya Yang Digunakan Hal Ini Ditujukan Kepada Penggunaan Biaya Yang Saya Lakukan Pada Pelintian Kepada Tablet Terpung Serigu Gula Harus Di Skip Sering Margarim Di Skip Sering 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 Berdasarkan Hasil Penelitian Pemahasan Dapat Disimbulkan Bahwa Substitusi Kulit Topik Berpengaruh Nyata Sedangkan Produk Yang Paling Disimbulkan Adalah Perlakuan Pertama Dengan Substitusi 10% Padahal Rasa Dan Aroma Menunjukkan Peningkatan Substitusi Mengakibatkan Daya Kesukaan Menurun Namun Berbeda Dengan Warna Dan Keren Saran Perlu Dilakukan Penelitian Mengenai Formulasi Biskuit Coklat Sehingga Didapatkan Biskuit Yang Memiliki Kualitas Yang Lebih Baik Mungkin Hanya Itu Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Waalaikumsalam Terima